Terima kasih telah menonton Dalam mengumpulkan pundi medali semakin ketat Setiap kontingen yang menurunkan atlet-atlet terbaiknya terus berlomba mencapai prestasi terbaik Hingga Rabu kemarin, tanggal 23 Agustus tahun 2017 Tuan rumah Malaysia masih menempati urutan teratas kelasemen perolehan medali SEA Games 2017 dengan 50 emas, 37 perak, dan 32 perunggu Singapura dan Vietnam bersaing ketat memperebutkan posisi kedua Di posisi keempat, bercokol Thailand, sedangkan Indonesia masih berada di peringkat kelima Kontingen, merah putih, hingga saat ini baru mengumpulkan 15 emas, 17 perak, dan 32 perunggu Emas Indonesia diantaranya diraih di cabang usyu Panahan, karate, atletik, renang, renang indah, bowling, dan senam Emas pertama Indonesia di SEA Games 2017 diperoleh dari cabang panahan Pemanah putri, Sri Ranti, tampil sebagai juara di nomor kompaun individu putri Setelah itu, emas kedua didapat pemanah putra, Prima Wisnu Wardana di kategori kompaun individu putra Prima mengalahkan wakil Malaysia, Mohju Waidi Mazuki, dengan skor 145-144 Cabang panahan memang tengah berjaya di SEA Games 2017 Panahan mampu menyumbang 4 medali emas ditambah 1 perak dan 1 perunggu untuk kontingen Indonesia di Malaysia Dan, yang sangat membanggakan, atlet Indonesia selain meraih emas juga memecahkan rekor SEA Games Atlet jalan cepat Hendroyap, tidak hanya meraih medali emas Namun dia sukses menumbangkan rekor SEA Games setelah bertahan selama 18 tahun Selanjutnya, IGD Siman Sidartawa yang mendulang emas lewat renang nomor 50 meter gaya punggung Siman juga sukses memperbaharui rekor SEA Games sebelumnya S Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton